Intro G K Fee Aaaaah Intro Shalom adik adik Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Online GKPA Penjurnihan Sebelum kita memulai ibadah kita, perhatikan panduan berikut ini ya Bagi adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dari orang tua Mohon papa dan mama dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung Jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang sopan dan rapi seperti sedang menikuti ibadah kita di gereja Adik-adik dimohon duduk dengan nyaman selama ibadah online berlangsung Selama beribadah, adik-adik diharapkan fokus beribadah ya Jangan sambil tiduran, atau memegang gadget, atau sambil bermain Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Sebelum mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik Untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan Selamat beribadah, adik-adik Halo adik-adik Kita ketemu lagi di sekolah minggu GKPO pencerdian yang tercinta Jadi tak terasa sudah seminggu yang lalu kalian beribadah, sekarang juga beribadah Ibadah terus ya? Ya iyalah, orang Tuhan kita sayang sama kita Tuhan selalu sayang sama kita Selalu memperhatikan kita Selalu mengasihi kita Karena Tuhan kita pun Tuhan yang baik Eh iya Gimana nih dengan new normal? Udah pada jalan-jalan ya? Jangan lupa dikadik Biarin aja Mama-papa yang beranjak keluar Kita di rumah aja Terus, kalau lagi keluar gimana? Ingat, sampai sekarang kita harus selalu menjaga kebersihan kita Pakai masak Cuci tangan Terus apa lagi? Makan makanan sehat Apa lagi? Minum susu juga dong Makan buahnya Terus Aku kalau keluar gimana? Biasa Sepertinya dionggir sama Kalau orang kesehatan Para medis Kalau kita dari jalan-jalan Dari luar Segera Berisik-bersih Ya Jangan pegang-pegang yang lain dulu Ya kan segalanya Lalu berdoa kepada Tuhan Oke adik-adik Nah adik-adik Karena Tuhan kita itu baik dan sangat baik Waktu kita memujuk Kakak mau ajak nyanyi lagu Dan episode untuk adik-adik Batita Barita Lalu dilanjutkan dengan lagu Tuhan Yesus baik Dari kelas kecil sampai kelas remaja Tapi adik-adik Batita Barita Kalau mau ikut goyang Ikut nyanyi juga Boleh dong pastinya Nah adik-adik Kakak nyanyi Gak sendiri loh Kakak ditemui Kakak yang lain Sini Maju Kak Nah adik-adik Anjini ya Musika Gak istogun 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 Dan kakak-kakaknya, kelas kecil sampai kelas remaja. Terima kasih telah menonton! 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 Agita Cinta lagi Ini aku For the most That we strong It's the one Who you belong They are It but keep it strong Yeah Yeah, Jesus love me Yeah, Jesus love me Yeah, Jesus love me The man that is you Wahyu 7 ayat 1-3 Orang-orang yang dimetraikan dari bangsa Israel Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi Dan mereka menahan keempat angin bumi Supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit Ia membawa mata lain arah yang hidup Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut Katanya Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon Sebelum kami memetraikan hamba-hamba arah kami pada dahi mereka Demikianlah firman Tuhan Amin Nah adik-adik Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Siapa yang bawain? Kak Ciri Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan Mari kita selanjutkan menyebar Tuhan Kita naikkan pujian Buah roh dilanjutkan dengan Ku Buka Alkitabun Musika Kasihku tercinta Namai sejahtera Sabar dan kemurahan Kebanyakan kesetiaan Kelemah lembutan Menguat tak angin Inilah luar kepuluh Memalirkanlah hidupku Ku mau hidup di pimpin kepuluh Setiap hari Ku buka Alkitabku Lalu ku baca Firman Tuhan Ada di hatiku Ada di hatiku Ada di hidupku Dan membutuhi dalam hidupku Berkuah-berkuah 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 Silahkan Kak Jerry Shalom Selamat hari Minggu Adik-adik semua Selamat berjumpa lagi Di Kebaktian Online Nah pada hari ini Kak Jerry yang akan Menceritakan Cerita sekolah Minggu Adik-adik sudah siap Sudah mau mendengarkan Nah sebelumnya Kita berdua dulu ya Sama-sama yuk kita berdoa Ikutin doanya Kak Jerry ya Tuhan Yesus Selamat pagi Terima kasih Karena Tuhan Sudah mengumpulkan kami Pada hari ini Di tempat ini Tuhan yang berkati Supaya kami Bisa mendengarkan Bisa mendengarkan firman Tuhan Supaya kami Semakin mengerti Dan semakin mencintai Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin 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 Nah pada kesempatan hari ini Kak Jerry Mau cerita Judulnya nih Tentang Anak bijak Hmm Anak bijak itu apa ya Ada yang tahu gak Adik-adik semua Apakah Bijak sana Ataukah Bijak sini Gak apa-apa Ya Kan kita sering dengar tuh Mungkin kalau orang tuanya Pernah bilang Jadilah anak yang bijak sana Atau kalian pernah lihat di TV Harus jadi Anak yang bijak sana Nah Apa sih itu sebenarnya bijak sana Nah Sebelum itu Kita mesti baca firman Tuhan dulu ya Supaya Kita bisa mengerti Dan dari firman Tuhan Mengenai Bijak sana tersebut Ya Oke Nah Kita baca dulu nih Dari Amsal 1 Ayat 5 Yuk Kita baca sama-sama ya 1 2 3 Baiklah Orang bijak Mendengar Dan menambah ilmu Dan Baiklah Orang yang berpengertian Memperoleh Bahan pertimbangan Nah Itu Amsal 1 Ayat 5 Nah Ada ayat yang lain nih Ayatnya agak panjang Tapi gak apa-apa Kita baca bareng-bareng ya Kalau tadi dari perjanjian lama Sekarang dari perjanjian baru Dari Yakobus 3 Ayat 13 Sampai 18 Yuk Kita baca sama-sama ya Siapakah diantara kamu Yang bijak Dan berbudi Baiklah Ia Dengan cara hidup yang baik Menyatakan perbuatannya Oleh hikmat yang lahir Dari kelemahan lembutan Jika kamu menaruh perasaan iri hati Dan kamu memenuhkan diri sendiri Janganlah kamu memegahkan diri Dan janganlah berdusta Melakukan kebenaran Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu manusia Dan setan-setan Sebab di mana Ada iri hati Dan mementikan diri sendiri Di situ Ada kekacauan Dan segala macam Perbuatan jahat Tetapi Hikmat dari atas Adalah pertama-tama Murni Selanjutnya Pendamai Peramah Penurut Penublas kasihan Dan buah-buah Yang baik Tidak memihak Dan tidak munafi Dan buah Yang terdiri dari kebenaran Ditaburkan dalam damai Untuk mereka Yang mengadakan damai Nah sampai situ ya Pembacaan kerman Tuhan Pada hari ini ya Nah sampai sini Kira-kira sudah dapat gambaran belum Anak bijak tuh kayak gimana sih Ya Kak Jerry Belum tahu Oke Sama-sama nih kita belajar ya Akakah bijak itu Hmm Kalau kalian belum tahu Nah ini kita coba balik dulu nih Di Amsal Ini kan ayat Ayat kitab Di perjanjian mana Ayo Baru Lama Baru lama Di perjanjian lama ya Amsal itu ada perjanjian lama Nah Amsal itu siapa yang nulis Ada yang tahu enggak Ayo Coba tanya nih Orang tuanya pada ikutnya nih Nah coba tanya Ada di mana tuh Amsal Siapa yang bikin Amsal Nah Amsal itu Yang bikin Adalah Nih Raja Salomo Yang tuh Raja Salomo Siapa sih itu Raja Salomo Nah Raja Salomo itu Adalah Putra dari Raja Daud Nah Dia itu terkenal karena Kebijaksanaannya Nah makanya Kak Jerry kasih jujur Kebijaksanaan Raja Salomo Nah gimana sih ini ceritanya Raja Salomo Sampai bisa menjadi Raja yang bijak Dan bagaimana Raja Salomo tuh bisa Mewujudkan Kebijaksanannya itu Sampai Kerajaan Israel Menjadi sangat terkenal Waktu zamannya Raja Salomo Yuk kita nonton Video yang berikut ini ya Ini Kita sedang berada Di Kerajaan Israel Nah Coba kita lihat Lebih dekat Siapa yang duduk disitu Nah Itulah Raja Salomo Raja Salomo Adalah Putra Dari Raja Daud Dan Ratu Batsheba Dia menjadi Raja Menggantikan Raja Daud Dan mewarisi Kerajaan Israel Yang begitu besar Dan begitu makmur Karena Tuhan Memberkati Raja Daud Dan mengesah Israel Sebentar lagi Nih kita lihat Nah Kalau kita lihat Ini tentaranya Banyak sekali Prajurit-prajuritnya Banyak dan Kuat-kuat Dan Kerajaannya juga Makmur Dan teduh Dan Damai Nah Nih kita lihat Tentaranya Dan juga Perahu-perahunya Kapal perangnya Dan suasananya Yang damai Sangat bagus kan Waktu hari Ketika Salomo Sedang tidur Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Melalui mimpi Salomo Hah Siapa itu Tuhan Kemudian Kemudian Kata Tuhan Kepadanya Mintalah Apa yang Hendakku Berikan Kepadamu Kemudian Kata Salomo Tuhan Berikanlah Kepadaku Hati yang Mau mendengar Berikan Kepadaku Hikmat Dan Kebijakan Untuk Memerintah Israel Sesuai Dengan Firman Kemudian Tuhan Senang Karena Dia tidak Meminta Kekayaan Maupun Kemakmuran Tetapi Dia meminta Hikmat Maka Tuhan Memberikan Hikmat Kepadanya Asalkan Salomo Mau hidup Sesuai Dengan Perintah Tuhan Dia Akan Menjadi Raja Yang Bijaksana Dan Akan Menjadi Raja Yang Makmur Berkuasa Kemudian Salomo Berterima Kasih Kepada Tuhan Tuhan Memberkati Salomo Karena Hikmat Dan Kebijaksanaannya Dan Banyak Orang Ingin Datang Kekerajaan Israel Untuk Belajar Kepada Salomo Karena Kebijaksanaannya Yang Hebat Sampai Suatu Saat Datanglah Dua Orang Wanita Kepada Salomo Salomo Menanyakan Apakah Perluannya Yang Mulia Tolonglah Kami Yang Mulia Wanita Ini Mencuri Bayiku Bayi Yang Dia Bawa Sekarang Adalah Bayiku Tolong Tidak Yang Mulia Dia Berbohong Bayinya Ini Adalah Bayiku Dia Yang Berbohong Kami Melahirkan Di hari Yang Sama Di Tempat Tidur Yang Berdampingan Tetapi Dia Melahirkan Bayi Yang Sudah Mati Kemudian Ketika Dia Melihat Bayinya Mati Dia Menaruh Bayinya Di Tempatku Dan Menukar Dengan Bayiku Yang Hidup Yang Mulia Tolong Aku Berikan Kembali Bayiku Kepadaku Kamu Dia Yang Berbohong Tuhanku Dia Yang Melahirkan Bayi Yang Mati Bayiku Yang Hidup Inilah Anakku Ini Bukan Bayinya Dia Oke Salah Satu Dari Kalian Pasti Pemilik Bayi Ini Saya Akan Cari Tau Pengawal Ambilkan Pedang Hah Yang Mulia Ini Buat Apa Ya Ambil Bayi Itu Dan Belah Menjadi Dua Kemudian Bagi Satu Bagian Ketiap Ibu Jangan Iya Ini Ambil Aja Saya Udah Puas Kok Kalau Sudah Dapat Satu Bagian Aja Saya Nggak Akan Kasih Bayi Ini Buat Dia Jangan Yang Mulia Tolong Hentikan Jangan Bunuh Anakku Jangan Dibagi Dua Saya Nggak Bisa Ngeliat Dia Mati Dikasih Aja Sama Wanita Itu Yang Mending Jangan Dibunuh Saya Nggak Tega Yang Mulia Nah Sekarang Kita Sudah Tahu Siapa Pemilik Bayi Ini Sebenarnya Ibu Yang Sebenarnya Akan Sangat Pengasih Anaknya Nggak Akan Mau Bayinya Dibunuh Pengawal Berikan Bayi Itu Kepadanya Dan Tangkap Wanita Itu Masukkan Kedalam Penjara Yang Mulia Ampuni Aku Maafkan Aku Sudah Berbohong Terima Kasih Yang Mulia Terima Kasih Sekali Yang Mulia Dari Peristiwa Ini Makin Terkenal Raja Salomo Karena Hikmat Raja Yang Bijaksana Nah Jadi Kira-kira Dapat Gambaran Nggak Raja Salomo Kira-kira Kenapa Tuh Bisa Jadi Bijaksana Nah Kak Jerry Mau Buka Lagi Di Alkitab Ternyata Alkitab Itu Memuat Banyak Sekali Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Apa Itu Kebijaksanaan Dan Bagaimana Kita Bisa Menjadi Bijaksana Nah Ini Kak Jerry Buka Dari Internet Nah Satu Hal Yang Mesti kalian Tahu Ya Internet Itu Ternyata Memuat Hal-hal Yang Membuat Kita Bisa Menjadi Bijaksana Berhikmat Dan Bahkan Bisa Mencintai Tuhan Yang Penting Carinya Yang Benar-benar Baik Yang Benar-benar Sesuai Dengan Hikmat Tuhan Jangan Cari Macem-macem Ngapain Buka-buka Video-video Yang Alay-alay Nggak Ngapain Bukan Cuma Bikin Kita Jadi Tampang Gak Jelas Lebih baik Kita Buka-buka Yang Bikini Nih Coba Nih Kamu Bisa Cari Di Internet Kan Kalian Sudah Pada Pinter Bisa Buka Gadget Langsung Dicari Pasti Dapat Alkitab Sabda Org Nah Disitu Ada Dictionary Dictionary Kamus Nah Disitu Kita Bisa Cari Word Bijaksana Nah Begitu Dicari Bijaksana Ketemu Semuanya Nah Nih Kalau kita Lihat Bijaksana Atau Kebijaksanaan Pedomannya Ini kita Bisa Lihat Jadi Gak 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 Cari Dari Mana-mana Pokoknya Jadi Cari Dari Firman Tuhan Nah Kalau Kita Lihat Dari Efek Susah Toyat 8 Ternyata Kebijaksanaan Itu Ditunjukkan Dalam Kenyataan Anugerah Allah Jadi Allah Yang Menunjukkan Tadi Kan Udah Lihat Videonya Kalau Kita Lihat Salomo Memperoleh Hikmat Dan Kebijaksanaan Dari Tuhan Ya Tuh Diberi Contoh Oleh Kristus Nah Kalau Di Perjadian Baru Kristus Yang Memberikan Teladan Teladan Buat Kita Supaya Kita Menjadi Orang-orang Yang Bijaksana Jadi Orang-orang Yang Bijaksana Ya Dan Ini Erat Hubungannya Dengan Hikmat Raja Salomo Sendiri Menulis Di Kitab Amsal Bahwa Permulan Pengetahuan Adalah Takut Akan Tuhan Jadi Permulan Hikmat Pengetahuan Adalah Takut Akan Tuhan Jadi Semuanya Itu Bersumber Dari Tuhan Tuhan Yang Asih Nah Orang Yang Berbudi Itu Terkenal Karena Kebijaksanaannya Jadi Orang Yang Baik Orang Yang Pintar Orang Yang Ya Sesuara Yang Baik Itu Adalah Orang Yang Pijaksana Mempunyai Pengetahuan Bertindak Dengan Pengetahuan Memperhatikan Langkahnya Jadi Tidak Semua Langkahnya Diperhatikan Ya Lalu Mengerti Jalannya Sendiri Dan Mengetahui Jalan Tuhan Yang Paling Penting Itu Dia Tahu Dia Harus Berbuat Apa Dia Tahu Harus Berbuat Yang Baik Nah Baik Baik Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Ya Makanya Tuhan Memangkotai Dengan Pengetahuan Ya Dan Kalau Ada Pengetahuannya Disembunyikan Bukannya Dibeberi Karena Kenapa Kalau Semakin Kita Pintar Semakin Kita Tahu Ternyata Semakin Banyak Kita Tidak Tahu Makanya Kita Semakin Banyak Belajar Nah Semakin Banyak Kita Belajar Semakin Banyak Kita Pintar Semakin Banyak Kita Kebijaksanaan Kita Dipelihara Nah Yang Kalo Yang Penting Dia Memadamkan Perasaan Marah Jadi Kalau Ada Orang Yang Marah Marah Orang Yang Bikin Ribut Orang Yang Bijaksana Bikin Marah Marah Ngapain Saya Ribut Sama Orang Yang Suka Marah Sama Orang Yang Suka Bikin Kerjaan Nah Mendingan Dia Melakukan Hal Yang Baik Yang Berguna Lalu Dia Memindahkan Teburan Jadi Kalau Dinasihati Kalau Dikasih Sesuatu Yang Baik Ya Dia Langsung Oh Iya Bener Juga Hal Ini Kayaknya Baik Buat Saya Jadi Saya Harus Mengerjakannya Gitu Nah Itu Dan Dia Berdiam Diri Pada Waktu Jadi Kalau Ada Orang Yang Jahat Kita Tidak Langsung Membalas Tapi Kita Berdoa Dan Kita Langsung Berdiam Diri Dan Kita Tidak Membalas Kita Marah Marah Nah Kan Jadi Kita Bisa Lihat Akitab Ini Membuat Banyak Sekali Hal Hal Yang Membuat Kita Bisa Menjadi Bijaksana Begitu Ya Nah Jadi Kalau Kita Lihat Dari Firman Tuhan Sama Dari Ceritanya Salomo Bagaimana Kita Bisa Menjadi Bijak Nah Sudah Nerti Belum Kita Lihat Yang Pertama Minta Pada Tuhan Dulu Jangan Minta Sama Siapa Siapa Ngapain Minta Sama Tuhan Karena Tuhan Adalah Sumber Hikmat Buktinya Tadi Salomo Yang Urus Kitab Amsal Ini Dia Meminta Dulu Dari Tuhan Dia Tidak Minta Macem Saya Tidak Minta Banyak Harta Tapi Saya Minta Hikmat Dari Tuhan Karena Kerajaan Yang Diwariskan Oleh Ayah Ini Kerajaan Yang Besar Jadi Dia Memerintah Dengan Adil Dan Bijaksana Karena Dia Meminta Dengan Pemerintah Karena Kebijaksanaan Dan Hikmat Itu Sesuatu Yang Menyukurkan Hati Tuhan Dan Tuhan Memberikannya Bagaimana Tuhan Memberikannya Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Di Alkitab Ikut Kata Tuhan Sesuai Tadi Yang Dari Yahobos 3 3 Sampai 15 Harus Jadi Orang Yang Pendamai Harus Peramah Penurut Penuh Belas Kasihan Dan Memberikan Buah-Buah Yang Baik Tidak Memihak Dan Tidak Munafik Jadi Jangan Munafik Buka Dua Ngapain Buka Cuman Satu Lalu Tidak Iri hati Dan Tidak Memantikan Diri Sendiri Kalau Punya Barang Sesuatu Yang Baik Yang Mesti Dibagi Sama Teman Temannya Kali Aja Temannya Perlu Contohnya Supaya Adik-adik Bisa Semakin Mengerti Buanglah Sampah Pada Tempatnya Masa Sikak Buang Sampah Pada Tempatnya Itu Contoh Bijak Iya Bener Coba Kalian Bayangin Kalau Kalian Semua Nih Tidak Buang Sampah Pada Tempatnya Buang Sampah Sembarangan Gimana Gimana Nanti Bumi Makin Kotor Ya Kan Makin Jorok Banyak Penyakit Aduh Kak Jerry Pusing Nanti Di rumah Sakit Nah Itu Gara-gara Kenapa Cuman Gara-gara Kalian Tidak Menjaga Kebersihan Kalau Kalian Jaga Kebersihan Mulai Dari Kalian Kecil Buang Sampah Pada Tempatnya Kalian Bisa Sehat Lingkungannya Bersih Kalian Tidak Penyakit Gampang Nah Kak Jerry Kasih Contoh Lagi Berbakti Dan Menghormati Orang Tua Ibu Sama Anak Akur Enak Kan Kalau Kita Menghormati Orang Tua Orang Tua Pasti Baik Gak Mungkin Ngasih Nasihat Ngasih Tegurang Mungkin Sedikit Dicubit Mungkin Dikit Aja Gitu Tapi Sebenarnya Sayang Sama Kita Semua Supaya Nanti Kita Jadi Baik Supaya Kita Nanti Jadi Anak Yang Pintah Yang Berhikmat Orang Tua Kita Pasti Sebelumnya Sudah Pernah Merasakan Hal-hal Yang Baik Yang Jahat Yang Buruk Dan Itu Pasti Gak Mau Dikasih Ke Anak Anak Sesuatu Yang Jahat Sesuatu Yang Jelek Biar Gue Diemin Anak Anak Nanti Juga Gede Sendiri Eh Tau Tau Nanti Anak Jadi Gak Baik Kan Gak Begitu Orang Tua Pasti Gak Sesuatu Yang Baik Termasuk Nasihat Dan Teguran Dan Alkitab Sendiri Mengatakan Kalau kita Menghormati Orang Tua Kita Apalagi Di Hukum Tuhan Hukum Yang Keberapa Ayo Ingat Hukum Yang Ke Tiga Tujuh Kaga Hukum Yang Kelima Ya Hormatilah Orang Tua Supaya Panjang Umur Panjang Umur Itu Maksudnya Kita Sehat Kita Baik Kita Sejahtera Nah Kalau kita Bisa Melakukan Itu Kita Menurut Sama Orang Tua Kita Bisa Juga Tambah Jadi Baik Ya Nah Gampang kan Nah Ini berikutlah Contoh-contoh yang lain Nih Contoh-contoh Dimana Kita Memberi Ya Tuh Kakak Sama Adiknya Akur Baca Sama-sama Jangan Rebutan Kalau Rebutan Yang ada Bukunya Probe Ya Enggak Nah Terus Nih Abang Sama Adik Naik Sepeda Bareng-bareng Ya Kan Jangan Rebutan Kalau Rebutan Yang ada Sepedanya Rusak Ya Nah Ini berikutnya Lihat Teman-teman Di sekolah Ya Kalau Sekarang Nggak Bisa Tapi Mungkin Nanti Suatu saat Kalau Misalnya Kita Bisa Ketemu Lagi Di sekolah Ya Nggak Sama Teman-teman Nah Ini Kalau Ada Makanan Kita Bisa Saling Membagi Ini Kebetulan Anaknya Punya Makanan Jadi Siering Kalau Kita Punya Teman Yang Nggak Punya Makanan Ya Kan Mungkin Di rumah Lagi Nggak Ada Makanan Terus Dia Laper Masa Kita Nggak Kasih Nah Itulah Contoh Kita Bijak Kita Memberikan Sesuatu Buat Teman Kita Teman Kita Bahagia Kita Senang Jadi Damai Sejahtera Ya Nggak Nah Ini Satu Lagi Nih Walaupun Kalian Masih Kecil Atau Mungkin Nanti Ini Kan Ada Anak Yang Kotor Ya Kan Bisa Bantu Dipersihin Ya Kan Kalau Solokannya Dipersihin Kalau Lingkwannya Bersih Nah Mudah-mudahan Nggak Kena Banjir Ya Nggak Kalau Nggak Kena Banjir Kan Kita Juga Yang Senang Nah Itu Hal Seperti Itu Yang Bikin Kita Jadi Bijaksana Ya Nggak Nah Satu Lagi Contoh Yang Gara-gara Sekarang Lagi Heboh Ya Kan Kita Benar-benar Menjaga Kesehatan Kita Supaya Kita Terhindar Dari Penyakit Ini Ya Nggak Dulu-dulu Kan Kajir Udah Pernah Bilang Dan Dari Tiap Minggu Juga Guru-guru Juga Selalu Bilang Kan Kakak Kakak Juga Selalu Bilang Kan Bahwa Kita Harus Menjaga Kesehatan Dan Menjaga Kebersihan Supaya Terhindar Dari Penyakit Ya Termasuk Dari Penyakit Corona Ini Ya Kan Cuci Cuci tangan Pake Sabun Ya Lalu Yang Kedua Nggak Memegang Wajah Ya Kan Kalau Habis Pegang Sesuatu Jangan Langsung Pegang Cuci Tangan Dulu Apalagi Habis Pegang Yang Kotor Ya Kan Harus Cuci Tangan Dulu Ya Lalu Jaga Jarak Terus Pake Masker Nah Kak Jadi Lu Kasih Tau Caranya Pake Masker Tuh Cara Pake Masker Yang Bener Ya Kan Mesti Nah Jadi Harus Pake Masker Dan Yang Paling Penting Kalau Nggak Penting Amat Nggak Usah Keluar Rumah Di rumah Aja Ya Kan Ada tuh Hashtag Di rumah Aja Di rumah Lebih Baik Ya Kalau Kita Lihat Sekarang Mungkin Beberapa Tempat Sudah Dibuka Ya Kan Tapi Kalau Misalnya Kita Rasa Kita Lagi Sehat Nggak Sehat Badanya Lagi Nggak Fit Di rumah Lebih Baik Ya Kan Kita Bisa Istirahat Ya Kan Kalau Misalnya Ada Keperluan Ya Kalau Misalnya Kita Nggak Perlu Banget Mungkin Kita Bisa Cari Cari Di dekat Rumah Nggak Usah Jauh Jauh Atau Beli Online Ini Pasti Adek Ada Yang Beli Beli Online Jangan Boros Boros Ya Ya Kalau Beli Online Ya Jadi Kalau Misalnya Nggak Perlu Banget Nggak Usah Keluar Rumah Di Rumah Aja Ya Nah Itu Dengan Cara Seperti Ini Kita Bisa Menjaga Kesehatan Kita Bisa Lebih Sehat Lebih Sejahtera Dan Kita Ya Jadi Anak Anak Bijaksana Oke Jadi Udah Ngerti Ya Bijaksana Itu Bukan Kata-kata Yang Sulit Bijaksana Itu Kata-kata Yang Gampang Ya Gampang Ngomongnya Tapi Ngerjainnya Nah Butuh Latihan Nah Justru Itu Makanya Kita Sebagai Anak Sekolah Minggu Ya Harus Melatih Diri Kita Sebagai Anak Yang Bijaksana Tapi Jangan Lupa Jadi Bilang Pertama Harus Minta Dulu Dari Tuhan Sumber Kebijaksanaan Yang Paling Utama Itu Dari Tuhan Ya Kalau Kalian Gak Minta Dari Tuhan Tuhan Gak Kasih Yalah Kalau Tuhan Kasih Tuhan Senang Tuhan Akan Memberikannya Kali Kita Ya Kuncinya Yaitu Tadi Abis Minta Setelah Itu Baca Firman Tuhan Ikutin Semua Kata-kata Firman Tuhan Pasti Kalian Jadi Enak Bijaksana Enak Kan Kalau Enak Bijaksana Kalian Yang Disayangnya Tuhan Seru Ya Kira-kira Seperti Itu Oke Nih Sang terakhir Jadilah Anak Yang Bijak Anak Bijak Yang Sesuai Dengan Firman Tuhan Sampai Disini Baca Firman Tuhan Kita Tuhan Yesus Memberkati Oke Kita Berdoa Dulu Supaya Firman Tuhan Yang Dibagikan Menyerap Dalam Hati Kita Semua Mari Kita Sama-sama Berdoa Ikutin Doakan Jadi Tuhan Yesus Selamat Pagi Tuhan Terima Kasih Karena Tuhan Sudah Memimpin Kami Dalam Pembacaan Firman Tuhan Dan Dalam Cerita Firman Tuhan Tuhan Tolong Kami Supaya Kami Menjadi Anak Yang Bijaksana Biarlah Tuhan Yang Memberikan Kami Kebijaksanaan Yang Daripada Tuhan Supaya Kami Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Berhikmat Dan Bisa Memberikan Contoh Untuk Teman-teman Kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Nah Adik-adik Kita Sudah Dengarkan Firman Tuhan Yang Mengatakan Kita Mesti Selalu Bersyukur Pada Tuhan Kita Juga Tuhan Tuhan Kenapa Karena Tuhan Itu Baik Tuhan Kita Sangat Baik Karena Kebaikannya Juga Teman Kita Ada Yang Berulang Di Minggu Ini Tiga Orang Karena Kebaikan Tuhan Teman-teman Kita Siapa Dia Pado Marpaum Kelisya Seregar Dan Putri Marpaum Yuk Kita Nyanyi Untuk Mereka Yuk Musik Kak Selamat Pulau Tahun Kami Buka Tampai Jauh Selamat Hari Jari Tuhan Yesus Membentuk Kami Kami Selalu Berjumpa Ada Jauh Dan Setia Melayani Yesus Tuhan Dan Raja Kita Oh Kami Menjauh Dan Syukur Tuhan Kau Mimpin Lantung Parahum Mimpin Selamat Pulau Tahun Panjang Umurnya Panjang Umurnya Panjang Umurnya Tuhan Berhati Tuhan Berhati Tuhan Berhati Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy birthday A Campaign Past Birthday Do Wake Peace Di semua Kita ucapkan sama-sama ya Satu, dua, tiga Selamat ulang tahun Fado Selamat ulang tahun Kenisa Selamat ulang tahun Putri Tuhan Yesus Memberkat diri Nah adik-adik Ibadah kita akan berakhir Kita akan tutup ibadah kita Pada bangkit berdiri Kita akan menyanyikan lagu Bapak Engkau Semua baik dan ibadah ini Akan tutup dengan doa penutup oleh Kak Dona dan berkat oleh Kak Hadi Akan tutup dengan doa penutup oleh Kak Hadi Kasihmu Kasihmu melipat Kasihmu Kasihmu melipat 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 Kepadamu ya Tuhan Dan kami mulai lebih taat lagi Kepadamu ya Tuhan Tuhan saat ini kami juga berdoa Bagi adik-adik kami yang berulang tahun Untuk Valuh, Yelisa dan juga Putri Tuhan terima kasih Tuhan sudah menambahkan Satu tahun umur mereka bertambah Ya Tuhan biar Tuhan Kau yang senantiasa memberikan kesehatan Kau yang senantiasa Menyatai di dalam mereka Sekolah ya Tuhan Biarlah Tuhan juga memberikan kemintaran Bagi adik-adik kami ini ya Tuhan Tuhan kami juga berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan Baik yang bekerja Baik yang Pelayanan Kiranya Tuhan Kau yang senantiasa menyatai mereka semua ya Tuhan Kau yang senantiasa memberikan kesehatan Dan juga Tuhan yang mencukupkan Untuk segala umur Tuhan Mematangkan mereka ya Tuhan Tuhan saat ini kami juga bersyukur Tuhan Untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yang boleh lulus Dan yang boleh naik kelas ya Tuhan Terima kasih Tuhan untuk penyataan yang Tuhan berikan Sehingga adik-adik kami ini mulai lulus dan mulai naik kelas Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan juga berikan bagi adik-adik kami ya Tuhan Tuhan saat ini kami juga berdoa bagi Pelayan-pelayan Tuhan ya Tuhan Seperti guluh sekolah minggu Majelis Pendeta ya Tuhan Kau yang memberkati akan kesehatan Memberkati mereka dalam Pelayanan ya Tuhan Biarlah setiap pelayanan Itu boleh membeliarkan Tuhan Dan juga mereka boleh tetap setia dan taat kepada mu ya Tuhan Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan Kami berdoa bagi presiden dan juga semua aparatnya Tuhan Biarlah Tuhan Bahwa presiden kami mulai bekerja dengan bijaksana Tuhan yang memberikan ikman kepadanya ya Tuhan Dan kami berdoa untuk kondisi saat ini ya Tuhan Untuk pandemi virus COVID ini ya Tuhan Biarlah virus ini mulai segera berlalu ya Tuhan Agar kami mulai beraktifitas kembali ya Tuhan Kami mulai melakukan aktivitas kami seperti biasanya ya Tuhan Tuhan inilah doang Inilah doang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Marilah kita bersama-sama Mencapkan dalam Bapak kami Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah hendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami sesukurnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengabuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah menawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita menerima Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Dan pusat Tuhan dengan Tuhan Kudus Menyertai kita Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Nah jadi ibadah kita sudah selesai Jangan lupa Minggu depan Tetap Ibadah di rumah Semuanya Duduk mandi Ikuti ibadah minggu kita Supaya kita Terus Bisa Memuji Tuhan Memuliakan Tuhan Mendengarkan Kerman Tuhan Sehat-sehat semuanya ya Tahun sehat Kakak-kakak segera minggu Sayang kalian semua Tuhan Yesus Memperkati Dadah Sub indo by broth3rmax